hai oke balik lagi ke channel gua baru-baru ini Huawei merilis smartwatch terbaru mereka yaitu Huawei Watch GT3 atau GT3 dan dari yang gua lihat hasil review di channel YouTube lain itu Huawei Watch GT3 itu bagus sekali ya mulai dari desainnya penggunaan bahannya sampai ke OSnya karena mereka sudah menggunakan OS Harmony terbaru dari Huawei yang dibenamkan ke dalam Huawei Watch GT3 dari marketplace resmi mereka yang gua lihat itu harga yang ditawarkan adalah 3,4 dan statusnya masih pre-order nah di video kali ini gua akan coba arahkan lo yang mungkin pengen smartwatch middle-up gitu ya bukan yang entry-level harganya di bawah 3 juta dan kali ini gua akan bahas smartwatch Huawei generasi sebelumnya yaitu Huawei Watch GT2e yang seperti ini ya Nah ini bungkusnya kita akan lihat nih Apakah setelah GT3 keluar Huawei Watch GT2e ini masih layak untuk kita beli fiturnya apa aja sih cocok nggak buat lo yang lagi mulai mau pakai smartwatch tapi enggak mau yang entry-level yudah kita tonton videonya sampai selesai selesai ya kita mulai unboxingnya ya di samping-samping dusnya nggak ada apa-apa cuma ada yang terjadi ya ada barcode-nya lalu di bagian bawahnya ada tulisannya Huawei Watch GT2e model colornya mint green faceband type green and black dan ya tidak ada keterangan apa-apa lagi di bagian depan hanya ada kita fotonya yuk kita buka nah ini dia unit utamanya ya Iya dia stripnya yang warnanya hijau dan dibaliknya hitam ya nih sporty sekali ya Oke kita pinggirin dulu sekarang kita angkat lagi cover di dalamnya Nah di di dalam itu terbagi ada dua kompartemen tuh kiri dan kanan kita buka dulu yang kiri itu oke ada kabel charger kabelnya itu USB A ke USB C Oke ini kabelnya udah kekinian ya Oke berikutnya ada lagi di dalamnya nah ini adalah konektor untuk chargingnya dia menggunakan magnet ya jadi kabel USB C tadi disabungkan ke port ini colok gitu aja lalu untuk mengisi daya dari jamnya sendiri kita tinggal tempelin aja nih ke bagian belakangnya dia karena magnet dia akan kalau posisinya benar dia akan langsung klik gitu ya Oke salah berikutnya kita buka kompartemen yang sebelah kanan ya ini kita buka kompartemen yang sebelah kanan ya isinya ada kartu garansi ini kartu garansinya tebel juga ya berikutnya ada lagi apa nih yang kecil ini Oh ini apa bukti pembelian ya karena gue beli di toko resminya Huawei di Tokopedia jadi ada bukti pembeliannya ya oke yang terakhir pastinya panduan cepat atau quick guide dalam berbagai bahasa yang biasanya jarang kita baca hahaha udah ya itu aja eh tar dulu nih apa ini kertas kecil Oh stiker barcode nya ya jadi inilah isi dari packagingnya ya sebelum menggunakan jam ini kalian harus mendownload aplikasi Huawei Health yang bisa kalian download dari App Store atau Google Play Store ya jadi ini bisa digunakan di iOS dan Android tapi yang lucu yang versi Android ini aplikasinya enggak terlalu update nih justru kalau mau yang paling update lu harus download apk nya langsung dari situsnya Huawei ya harusnya ngerti ya kenapa Huawei dia Android itu aplikasinya enggak update pertama kali kita buka kita akan disambut dengan beberapa tab di bawah ya kita mulai dari tab paling kiri yaitu health di sebelah kiri atas itu yang bagian warna orange ada penghitung jumlah langkah kita jadi dia akan menghitung kita hari ini udah jalan berapa langkah berapa banyak lari dan berapa banyak jalan santai termasuk kalorinya lalu untuk kotak yang di kiri atas itu adalah exercise record yang menampilkan aktivitas kita dalam berolahraga di sebelah kanannya ada pengukur retak jantung lalu yang dibawa itu adalah untuk memantau kualitas tidur kita seberapa nyenyak seberapa lama lalu juga ada stress stress meter dia akan menampilkan grafik tingkat stress kita lalu dibawahnya ada pengukur SPO2 untuk yang berikutnya dia suhu tapi di sini tidak ada ya sensornya set berikutnya adalah exercise nah itu kita bisa pilih itu mau eksersisnya apa aja dan ada catatannya semua disitu apa yang pernah kita lakukan oke berikutnya kita pindah ke tab discover nah disitu isinya tips tricks terus ada promo apa lalu kita pindah ke tab devices nah di tab devices ini dia akan ngelis device apa aja yang kita miliki termasuk kalau mau nambah device baru disini ada lagi menu untuk melihat watch face nah watch face nya sendiri dari si Huawei ini dasarnya cukup banyak dan kita masih bisa lagi membeli watch face yang ada di aplikasi ini harga watch face nya juga nggak mahal kok beragam mulai ada yang 60 ribuan bahkan ada yang kalau berbayar ya ada yang cuman seribu gitu ya kalau lagi promo dan pastinya juga ada yang gratis yang disediakan oleh pihak Huawei sendiri nah jadi kita nggak akan kekurangan nih watch face karena jujur ya salah satu yang disukai dari menggunakan smartwatch ini adalah kita bisa bergontak ganti watch face sesuka kita selain dari watch face yang sudah diberikan ya yang sudah dipersiapkan kita juga bisa menggunakan foto atau gambar yang ada di galeri handphone kita selamat menikmati setelah terpasang aplikasinya dan terhubung dengan smartwatch kita lanjutkan dengan menyalakan smartwatch nya lalu kita geser dari kiri ke kanan dia akan menampilkan menu untuk mengontrol musik lalu ada menu aktivitas kita berikutnya ada cuaca lalu digeser lagi ada display stress level kita ya grafiknya dan kalau digeser lagi ada detak jantung kita kalau kita geser lagi dia akan kembali ke tampilan awal dan kalau kita geser dari atas ke bawah dia itu ada menu untuk sistem ya seperti do not disturb nah itu do not disturb kalau dinyalakan dia tidak akan bergetar lalu ada menu untuk displaynya dan ada baterainya ya level baterainya tinggal berapa persen di menu settings yang bagian kanan bawah yang gambar di roda itu kita bisa mengatur berbagai parameter yang ada di jam ini mulai dari koneksi earbuds apakah kita akan koneksikan dibawahnya kita bisa mengatur display mulai dari watch face nya standby watch face lalu ada menu favorit jadi menu-menu yang tadi kita coba itu bisa kita atur ulang ya mau apa aja mau ditampilin terus ada brightness yaitu pengatur kecerahan yang mulai dari angka 1 paling redup sampai 5 paling terang atau otomatis gua sendiri sih untuk sleepnya gua set di auto lalu berikutnya itu menampilkan berapa lama layar itu akan nyala setiap kali kita mendapat notifikasi atau kita melihat ke jam kita ya dengan menggerakkan lengan kita ada juga pengaturan seberapa kuat getarannya lalu pengaturan do not disturb juga nah ini untuk getarannya gua suka yang strong ya karena kadang-kadang suka nggak berasa sih karena udah terlalu lama pakai jadi ketika getar itu malah nggak berasa lalu kita bisa mengatur kapan do not disturbnya nyala berikutnya adalah menu untuk mengatur fungsi dari tombol yang dibawah jadi tombol itu kan di sebelah kanan ada atas dan bawah ya Nah untuk tombol yang bawah sendiri kita bisa customize to fungsinya kalau kita pencet tombol bawah itu akan nampilin apa defaultnya sih dia akan nampilin menu untuk exercise berikutnya ada workout settings ini biarin aja sih kalau gue bilang di auto detect lalu ada menu sistem itu menunya ada update restart power off disconnect dan reset reset ke factory paling bawah adalah about yang menampilkan informasi mengenai jam yang gue pakai ini versinya firmware dan sebagain macam ya seperti tadi udah gue jelasin di smartwatch ini ada dua tombol ya di sebelah kanan bodinya itu yang atas dan bawah untuk tombol yang atas itu kalau kita pencet dia akan menampilkan menu dengan lebih detail ya kita bisa mengakses semua menu dengan lebih detail bukan hanya yang ada di favorite aja kayak kita geser dari kanan ke kiri tadi semua menu akan disampilkan di sini ketika kita memencet tombol yang sebelah atas sementara untuk tombol yang bawah dia akan menampilkan menu sesuai dengan setting yang kita lakukan sebelumnya Nah kalau di gua itu basicnya gua tampilkan workout settings nah disinilah mengatur ketika kita pencet tombol bawah kita mau nampilin apa jadi itu bedanya fungsi tombol atas dan tombol bawah ya itu tergantung preferensi masing-masing ya untuk material yang digunakan pada bezel dan bodi bagian atasnya itu campuran antara stainless steel mengkilat dan ada yang doff ya di bagian yang sudah dekat talijamnya untuk layar sendiri dia menggunakan kaca nih jadi nggak gampang nggak cepet baret sementara bagian belakang itu terbuat dari bahan plastik tapi ini kuat kok plastiknya bukan plastik yang jelek ya bukan plastik yang murah untuk merubah tampilan watch face lu bisa lakukan dari aplikasi atau cukup tekan layarnya yang agak lama nah dia akan menampilkan watch face yang sudah terinstall di jam lu tinggal digeser-geser aja lalu dipilih mau pakai yang mana kalau mau ditambahin juga bisa nanti dari aplikasi lu bisa beli lalu download untuk tampilannya Huawei juga menyematkan sebuah fungsi untuk membantu kita menemukan handphone kita apabila kita lupa naruh handphone dimana kita bisa akses dari menu pakai tombol yang atas terus kita cari menu itu judulnya findphone kita klik i'm here i'm here nah dia akan berbunyi seperti ini ya fitur lain yang disematkan oleh Huawei ke smartwatch ini adalah fitur kesehatan yang pertama adalah pengukur detak jantung ya jadi ini detak jantung bukan tekanan darah caranya kita tinggal akses dari menu pilih heart rate lalu dia hanya butuh beberapa detik untuk melakukan pengukuran seperti ini ya hasilnya sudah keluar ketika sudah keluar hasil ini akan terus terupdate selama lu masih ada di layar dengan tampilan seperti ini yang berikutnya gak kalah penting di masa pandemi seperti ini adalah pengaturan spo2 atau tingkat saturasi oksigen dalam darah untuk jelasnya mungkin lu bisa lihat video gua waktu gua ngetes oximeter ya artinya apa tuh spo2 untuk spo2 sama juga lu klik menu nya pakai tombol atas cari spo2 lalu lu klik nah cuman untuk spo2 kali ini tangan lu harus bener bener diem dia gerak sedikit akan gagal jadi harus tunggu bener bener tunggu dan jujur ya spo2 meter ini walaupun bagus dan berguna tapi karena prosesnya menurut gua cukup lama dan bener bener butuh diem jadinya susah juga ya nah ini dia baru keluar ini masih perkiraan nih dia masih ngitung terus berapa sih saturasi oksigen dalam darah gua berapa persen sih gitu ya dan di ringnya itu dibagi ada yang dari sebelah kiri itu ada yang merah kecil ada yang orange ada yang ijo nah untuk melihat hasilnya selama hasilnya masih di region yang ijo artinya aman saturasi oksigen dalam darah lu aman kalau yang di orange itu harus udah mulai hati-hati atau malah mulai ke dokter atau melakukan swab kalau udah merah itu udah parah banget sih jadi usahakan spo2 kalian ada di region yang berwarna hijau untuk masalah ketahanan di dalam air dalam spesifikasinya disebutkan bahwa smartwatch ini tahan sampai 5 atm atau sampai kedalaman 50 meter jadi aman banget nih untuk dipakai berenang mandi hujan-hujanan wawai watch gt2e ini gua beli seharga 1,7 juta balik seribu perak itu 3 bulan yang lalu ya nah dengan adanya gt3 ini pasti harganya akan terkoreksi turun untuk link pembelian seperti biasa gua taruh di kolom deskripsi yang gua suka dari smartwatch ini adalah tampilan layarnya yang bertipe amoled jadi tampilannya tuh jelas terang gitu ya gambarnya juga bagus berikutnya daya tahan baterai gua sendiri udah nyoba selama 10 hari masih kesisa 5% selanjutnya gua suka juga ketahanan airnya yang gak cuman bisa 1 meter atau berapa dia bisa 50 meter itu yang gua suka nah kalau yang gak gua suka itu ada 2 hal yang pertama dia gak bisa dipakai untuk menerima telepon dia cuman bisa untuk nge-reject karena dia gak ada fitur bluetooth teleponinya tapi kalau lu butuh fitur itu lu bisa beli Huawei watch gt2 ya yang gak ada e nya lalu kekurangan berikutnya adalah ketika lu lepas jamnya dari tangan lu dia itu gak ada sensornya bahwa jam ini lagi gak dipakai sehingga ketika lu taruh di atas meja dan ada notifikasi masuk jam ini geter-geter jadi lu harus manually set ke do not disturb dulu kalau mau dilepas itu aja sih kekurangannya buat gua oke terimakasih telah menonton video ini sampai selesai ditunggu subscribe-nya, like-nya, komen-nya, dan share-nya ya sampai jumpa lagi di video gua berikutnya bye